Pembangunan gedung asrama pria, kantor, dan ruang kelas tambahan sekolah berasrama Jakarta akhirnya mulai berjalan. Senin 5 Juni 2023, bersama founder Tangan Pengharapan Ibu Heni Christianus dan ketua yayasan Bapak Yohanes Christianus, kami telah melakukan proses peletakan batu pertama pada pembangunan asrama pria, kantor, dan ruang kelas tambahan untuk sekolah berasrama Tangan Pengharapan di Jakarta. Sebagai simbolis, Ibu Heni, selaku founder Tangan Pengharapan melakukan prosesi peletakan batu pertama, dilanjutkan dengan peletakan fondasi oleh Bapak Yohanes Christianus. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat, tidak korupsi, takut Tuhan, cerdas berintegritas. 1, 2, 3! Udah mau nangis duluan ya? Jadi serius, emang bukan main ya maksudnya. Pertama kali kita disimponi juga itu kayak perjuangan mama sama papa sih maksudnya kayak... Gimana, dulu kan kita kerja di belakang sini, setiap kali lewat situ kita berdoa minta Tuhan biar kita rumah bisa dekat sini dengan mama. Kalau memang ini dari Tuhan, kita yakin dan percaya ini buat kita. Dan ini buat adik-adik, buat kita semua yang di sini. Dan puji Tuhan, doa kita terjawab. Dan setiap kali saya, kalau lewat sini saya selalu berdoa Tuhan jaga kita, semoga kita bisa jadi berkat di sini. Dan bersyukur, setiap kali kita lewat sini orang-orang selalu bilang halo tangan pengharapan, halo anak tangan pengharapan. Kurangnya tempat dan semakin banyaknya anak yang datang untuk bersekolah, membuat kami memerlukan tempat yang lebih besar untuk bisa menampung lebih banyak anak-anak dari pedalaman untuk bersekolah di Jakarta. Saat ini jumlah anak di Sekolah Brasrama Jakarta telah mencapai 71 anak dan akan bertambah di awal semester baru. Kami berharap, proses pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa dapat lebih banyak menolong anak-anak untuk menggapai impian mereka melalui program Sekolah Brasrama Tangan Pengharapan. Bagi Bapak-Ibu yang ingin mendukung pembangunan Sekolah Brasrama di Jakarta, dapat menghubungi call center kami yang tertera pada layar. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Selamat datang! Selamat datang! Terima kasih. Terima kasih.